Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai Kali ini kami akan membahas 7 sahabat paling banyak meriwayatkan hadits Hadits adalah mutiara yang sangat penting bagi seorang muslim sebagaimana Al-Quran Fungsi hadits adalah sebagai penjelas, penguat dan bahkan menjadi sumber syariat yang tidak tertera secara detail dalam Al-Quran Siapa sajakah sahabat paling banyak meriwayatkan hadits? Alangkah baiknya sebelum melanjutkan video ini untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru kami Dengan mensubscribe channel ini berarti Anda mendukung kami dalam menyiarkan dunia islami Serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video 1. Abu Hurairah 5374 Hadits Sahabat asal Yaman ini hanya 4 tahun bersama Rasulullah Namun seluruh hidupnya ia wakafkan untuk mengabadikan semua perkataan Rasulullah Dalam hafalannya yang sangat kuat Tempat tinggalnya di Masjid Nabali Memungkinkan Abu Hurairah meriwayatkan sampai 5374 Hadits Beliau wafat di Madinah pada era kekalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan 2. Abdullah bin Umar 2.630 Hadits Tutra Umar bin Kotok ini memang istimewa dengan tekadnya untuk meniru segala hal tentang Rasulullah Bahkan hingga cara berjalan dan tempat-tempat yang dikunjungi Rasulullah sehari-hari Selain tangkas di bidang Hadits Tafsir dan Fik Abdullah bin Umar juga handal di Medan Tempur bahkan mencapai penaklukan Afrika Usianya yang muda dan intensitas pertemuan dengan Rasulullah membuat riwayat Haditsnya banyak 3. Anas bin Malik 2286 Hadits 10 tahun lamanya Anas bin Malik menjadi asisten pribadi Rasulullah Dan itu jadi rahasia keberkahan hidup Anas Sebab beliau diberi umur panjang dan anak yang banyak berjumlah 100 lebih Dikenal pula sebagai pemanah ulung di peperangan melawan Nabi Palsu Rasulullah menganggapnya seperti anak sendiri selama hidupnya Sepeninggal Rasulullah, Anas bermukim di kota Busra hingga wafatnya 4. Aisyah binti Abi Bakar 2.210 Hadits Ibunda Aisyah menjadi sumber hadits yang langsung bersumber dari rumah tangganya dengan baginda Rasulullah Abu Musa al-Ashari berkata Jika ada hadits yang tidak kami tahu maknanya Maka kami datang kepada Aisyah dan mendapatkan ilmu darinya Beliau terhitung sebagai wanita paling paham tentang ajaran Islam di era sahabat Pengetahuannya mencakup hadits, tafsir dan fik terlebih tentang rumah tangga dan wanita 5. Abdullah bin Abbas 1.660 Hadits Tinta umat, begitulah para sahabat menggelari Abdullah bin Abbas Sahabat ini termasuk junior di antara generasi sahabat lainnya Namun semuanya bersaksi bahwa Ibnu Abbas ini merupakan sumber ilmu yang sangat diperhitungkan Umar bin Kotob sering menghadirkan Ibnu Abbas dalam musyawarah kenegaraan Karena ide-ide dan ilmu Ibnu Abbas memahamkan para sahabat Beliau wafat di kota Taif di usia 71 tahun 6. Jabir bin Abdillah 1.540 Hadits Sahabat ansur ini adalah pembela Rasulullah sejak langkah pertama Rasul di kota Madinah Seringnya beliau menghadiri majelis Rasulullah di Masjid Nabawi dengan ingatannya yang kuat membuat beliau meriwayatkan banyak hadits Sepeninggal Rasulullah, Jabir meneruskan perjuangan dengan mengikuti pembebasan Syem di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid Beliau wafat di kota Madinah setelah menjadi mufti kota tersebut 7. Abu Said Al-Qudri 1170 Hadits Beliau berusia 10 tahun ketika Rasulullah datang ke Madinah Di usia 12 tahun, beliau ingin ikut dalam perang Uhud Namun Rasulullah melarangnya karena usianya masih terlalu muda Meskipun begitu, Abu Said Al-Qudri kemudian mengikuti semua pertempuran yang dipimpin Rasulullah Sahabat ini wafat di kota Madinah dan dimakamkan di baki dekat Masjid Nabawi Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai Serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami Serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh